Kalau udah rejeki, gak akan kemana berada. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT bakal milik kita, seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya gak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah SWT dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut untuk kemudian kita lebih mendekat kepada Allah. Yang tidak dekat dengan Allah saja, Allah kasih rejekinya. Apalagi yang kita senantiasa mendekat kepada Allah SWT. Mudah bagi Allah brother and sister fillah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah yang meningikan langit tanpa tian. Allah yang menurunkan hujan, menanamkan tumbuhan pepohonan sebagai rejeki bagimu. Maka jangan mengadakan sekutu apapun bagi Allah SWT.